Halo guys, kembali lagi di channel Yende Di video kali ini, saya akan mendongeng alur juta film The E-Team Yang dirilis pada tahun 2010 Disuduh dari oleh Joe Kernehan Dan dibintai oleh Liam Neeson, Bradley Cooper, Quinton Jackson, Celto Copley, dan masih banyak aktor keren lainnya Jadi, film ini bercerita tentang tim pasukan khusus yang dipenjara Karena kejahatan yang tidak mereka lakukan Mereka lalu berencana melarikan diri dan berangkat untuk membersihkan nama mereka Berhasilkah mereka membersihkan nama mereka dengan penghapus Daripada penasaran mereka simak alur ceritanya Film dibuka di Meksiko Di mana seorang kolonel bernama John Hannibal Smith Ditawan oleh dua perwira polisi korup Meksiko Yang bekerja untuk seorang jenderal yang kebal terhadap hukum bernama Tuco Dalam penyakapan tersebut Dua perwira polisi sengaja menggunakan dua ekor anjing Untuk mengakhiri nyawa Hannibal Namun ketika perwira itu pergi Hannibal mampu melepaskan diri dari kursi Dan malah membergol kedua anjing tersebut dengan sangat mudah Hannibal lalu pergi untuk menyelamatkan rekan seperjuangannya Bernama Ves Yang sedang ditawan oleh Tuco di pertenakan pribadinya Di sana Ves dihajar habis-habisan oleh Tuco Karena ternyata Ves sedang menjalankan sebuah misi Untuk menangkap Tuco sendirian Sedangkan Hannibal itu sendiri Datang ke sini untuk membantu misinya Dalam perjalanan menuju ke pertenakan Hannibal mengadang sebuah mobil van Milik seorang pria bernama Bosco atau BA Hannibal mengancam akan mengakhiri Bosco Jika tak mengantarkannya ke sebuah pertenakan Akan tetapi pria bertubuh besar itu malah menantang Hannibal Dan menunjukkan tattoo bertuliskan ranger di lengannya Yang menedakan kalau dia adalah anggota pasukan khusus militer ranger Hannibal pun langsung terkejut Karena ternyata ia juga memiliki tattoo ranger Yang artinya mereka satu ikatan dalam pasukan khusus militer ranger Keduanya kemudian segera pergi menyelamatkan Ves Dan mengacaukan peternakan tepat saat Tuco hendak membakar Ves Ketiganya lalu kabur melarikan diri Sambil membawa istri Tuco yang jatuh cinta dengan Ves Mereka ahlinya tiba di sebuah rumah sakit angkatan darat terdekat Untuk merekut jasa pilot gila bernama Kapten Murdoch Yang kebetulan sekali berasal dari kesatuan ranger Saat Murdoch, Hannibal, Bosco dan Ves mulai terbang menggunakan helikopter medis Mereka diserang oleh anak buah Tuco Untung saja yang mereka berhasil lolos Akan tapi gak lama kemudian Tuco muncul dengan menggunakan helikopter Di dalam pengejarannya, Murdoch menunjukkan skill pilotnya Dimana ia mampu muter-muterkan helikopter dalam keadaan terbang rendah Murdoch kemudian memancing Tuco masuk ke perbatasan Amerika Serikat Yang pada akhirnya Tuco diberi hadiah Berupa dua rudal oleh pesawat tempur militer AS Scene berpindah ke delapan tahun kemudian Dimana Ves, Hannibal, Bosco dan Murdoch Telah menjadi unit tempur elit yang sangat dihormati Karena mereka satu-satunya tim yang berhasil menyelesaikan 80 misi dalam waktu 8 tahun Gak cuma itu, mereka juga merebatkan julukan sebagai The A Team Saat mereka ditempatkan di kamp Irak Kornel Hannibal ditetangi agen sayayai bernama Lynch Yang mengungkapkan bahwa sekelompok kejahatan Irak Memiliki pelat perpendaraan AS Yang digunakan untuk mencetak uang Lynch lalu meminta Hannibal dan timnya Untuk mencuri pelat dan uang yang jumlahnya lebih dari 1 miliar dolar Dan kebetulan sekali malam ini Kelompok itu akan memindahkan uangnya Ke daerah Baghdad Pada saat yang sama Kapten DCIS bernama Karissa Sosa Mendetangi mantan kekasihnya yaitu Ves Ia memberingati Ves agar tidak mencuri atau merabok pelat Dan uang yang akan dipindahkan nanti malam Jika Ves dan timnya mencuri uang tersebut Maka mereka akan dihukum seberat-beratnya Jadi ternyata pencurian pelat dan uang itu sangat dilarang oleh kemelideran AS Hannibal kemudian melaporkan misi dari agen Lynch Kepada jendralnya yang bernama Morrison Bukannya melarang Hannibal Jendral Morrison malah setuju untuk mencuri pelat tersebut Dan akan merahasiakan misi ini dari siapapun Setelah berunding dengan Morrison Hannibal dan Bosco bertemu dengan pasukan elit khusus Bernama Black Forest Yang diketuai oleh Pika Pasukan ini bukan sebarang pasukan Karena mereka habis saja mengacaukan misi rahasia milik Hannibal Meskipun mereka tidak tahu apa yang Hannibal kerjakan Pada malam harinya The ATEM mulai melakukan pencuriannya Dimana mereka membajak truk kontrainer berisi pelat dan uang Dan meleparkan kontrainer tersebut ke sungai Yang kemudian diangkut oleh helikopter yang dipiloti oleh Murdoch Keempatnya lalu membawa kontrainer itu ke sebuah tempat Yang menjadi titik pertemuan jendral Morrison Akan tetapi ketika mobil yang ditumpangi Morrison datang Mobil tersebut tiba-tiba dirudal oleh Black Forest Gak cuma itu, Black Forest juga meredakan kontrainernya Dan membawa kabur pelat cetakan dari lokasi kejadian Hannibal, Ves, Bosco, dan Murdoch Kemudian ditangkap atas kesalahannya Dan dihadapkan ke pengadilan militer Meskipun Hannibal dan lainnya menyatakan bahwa misi ini Perintah langsung dari sang jendral Tetapi para petinggi militer mengatakan Bahwa tidak ada bukti yang murtakhir Karena sang jendral sudah tiada Hannibal dan ketiga anak buahnya pun Artinya ia-iain aja Dan dipecat secara tidak hormat sekali Delapan bulan kemudian Hannibal yang kini berada di penjara militer Colorado Ditetangi oleh agen Lynch Yang mengungkapkan bahwa Pico Mungkin mencoba menjual pelat di pasar gelap Dengan bantuan pejabat Arab yang misterius Rupa-rupanya Lynch ini membutuhkan bantuan Hannibal Untuk merangi Black Forest Dan mengambil alih pelat tersebut Hannibal tentu saja setuju dengan Lynch Tetapi ia minta imbalan berupa Pemberisian catatan kejahatan dirinya Dan ketiga anak buahnya Setelah keduanya setuju Hannibal diberi rokok cerutu Yang mana rokok tersebut Mengandung zat temblek Yang membuat Hannibal Mengalami mati suri Ketika Hannibal hendak dijadikan abu Ia bangkit dari mati surinya Dan pergi melarikan diri dari penjara Hannibal kemudian pergi ke penjara militer Florida Untuk membebaskan Ves Dengan cara mencuri taning red Yang sedang dipakai oleh Ves Setelah Hannibal berhasil membebaskan Ves Keduanya melakukan pembahasan terhadap Bosco Yang sedang dipindahkan ke penjara militer lain Menggunakan sebuah bus Keduanya lalu menarik pintu belakang bus Sedang Bosco meraih pintu tersebut Dan dibawa kabur oleh keduanya Ketiganya kemudian pergi ke Jerman Untuk membaskan murdok Yang kini berada di rumah sakit jiwa Sayangnya di saat itu juga Kapten Sosa datang Untuk mencegah terjadinya pembebasan Namun kedatangan Sosa Bukanlah halangan bagi Hannibal Bosco dan Ves Mereka tanpa pikir panjang Langsung menabrakkan mobil militer Ke rumah sakit jiwa Dan membawa pergi murdok Dari kejaran Sosa Mereka berempat Lalu pergi ke pangkalan militer AS setempat Dan mencuri pesawat Hercules Berisi satu unit tank Untuk meninggalkan negara Jerman tersebut Dalam penerbangannya Mereka dikejejar oleh dua pesawat Raper tanpa awak Yang terus-terusan menembaki mereka Memangkan tersebut Akhirnya mengenai pesawat mereka Tetapi tepat saat ledakan terjadi Keempatnya berhasil selamat Dengan mengendari Satu unit tank Setelah cukup lama di udara Mereka akhirnya mendarat di danau Kemudian pergi menuju ke Berlin Sementara itu Kapten Sosa akhirnya menemukan orang Yang telah membebaskan Hannibal dari penjara Dia adalah Lins Kapten Sosa lalu menghubungi Lins Dan memperingatinya Agar tidak ikut campur dalam kasus Hannibal Jika Lins ikut campur Maka jabatan Lins akan terancam Mengetahui bahwa Sosa ancaman dalam misi Hannibal Lins pun berencana untuk mengakhiri hidup Sosa Sedangkan DC lain Hannibal membuat rencana lain Dengan tiga anak buahnya Ia mencurigai Kalau Lins akan membunuh siapapun Yang menghalangi misi ini Maka dari itu Hannibal menyuruh Fess Untuk mengamankan Kapten Sosa Dan memperingatinya Agar tetap patuh dengan perintahnya Secara diam-diam Setelah mengamankan Kapten Sosa Hannibal, Bosco, dan Murdoch Mulai melakukan pencurian Plat yang kini berada di tangan Pika Dan pejabat Arab misterius Di sebuah gedung perkantoran Bosco dan Hannibal lalu melakukan serangan Terhadap kelompok tersebut Menggunakan asap daun pisang Dalam serangan tersebut Hannibal melemparkan pejabat Arab Keluar gedung Yang kemudian ditangkap oleh Mudrok Dengan menggunakan helikopter Setelah itu Hannibal mengambil platnya Dan kabur menggunakan tali rapia Dalam prosesnya Plat tersebut terjatuh Hannibal pun menyuruh Bosco Untuk mengambilnya Namun sayangnya Saat plat tersebut berada di tangan Bosco Pika berhasil menembak Bosco Yang akhirnya membuat Bosco Tidak bisa melarikan diri Ketika Pika endak membunuh Bosco Hannibal tiba-tiba datang Menyelamatkan Bosco Dan pergi membawa Bosco Dengan menggunakan mobil Pika yang terima pun mengejarnya Tetapi saat ia berada di tengah jalan Pika dikepung oleh Kapten Sosa Dan beberapa polisi setempat Hannibal dan Bosco Lalu kembali ke markasnya Di sebuah gudang pinggir danau Di sana sudah ada Murdoch dan Vest Yang berhasil menculik pejabat Arab misterius Saat penutup kepala pejabat Arab dibuka Mereka langsung terkejut Karena ternyata pejabat itu Adalah Jenderal Morrison yang menyamar Morrison mengungkapkan bahwa sebelumnya Dirinya membuat kesepakatan dengan Lins dan Pika Untuk mencuri cetakan uang tersebut Tetapi Morrison merubah pikiran Dan malah mengkhianati Lins dengan bekerja sama dengan Pika Intinya Morrison, Pika, dan Lins adalah orang yang sajat Yang ingin mencetak uang tanpa batas Tapi karena tergiur atau takut Lins mengambil bagian lebih banyak Morrison pun mengkhianati Lins dengan bekerja sama dengan Pika Dan memalsukan kematiannya Agar bisa menikmati uangnya dengan tenang Seperti itu kayaknya sih Hannibal kemudian menelpon Lins dan menyampaikan bahwa pelat peserta Morrison sudah berhasil diamankan Namun, karena Lins sangat bencik sekali dengan Morrison Ia pun malah merintahkan anak buahnya Untuk melakukan serangan udara Guna melenyapkan Ed Tim Beserta Morrison dalam satu serangan Serangan tersebut akhirnya berhasil mengakhiri Morrison Tetapi tidak dengan Hannibal dan tiga anak buahnya Yang berhasil selamat setelah terjun ke danau Sementara itu, Kapten Sosa yang sedang mewancari Pika Tiba-tiba ditetangi Lins yang secara paksa mengambil alih Pika Lins lalu memasukkan Pika ke dalam mobil Dan menawarkan kerjasama untuk mengambil pelat serta mengakhiri The A-Team Di sisi lain, Hannibal mulai kabisan cara untuk melawan Lins Dan membersihkan namanya dari kejahatan Bes lalu memberikan cederet rencana Dimana ia menyuruh Hannibal untuk mengatur pertemuan dengan Sosa Di dermaga Los Angeles Gak cuma itu, Bes juga menyuruh Hannibal untuk mengatakan Bahwa dirinya masih memiliki cetakan pelat dan Morrison Untuk ditukarkan dengan kebebasan Hannibal lalu menghubungi Sosa Tetapi sayangnya percakapan tersebut disadap oleh Lins Yang akhirnya tahu lokasi pertemuan antara keduanya Menyadari Lins mengetahui pertemuan mereka Wes pun mengatur rencana kedua Dimana Murdoch akan dijadikan Morrison Dan juga membuat pengalihan untuk menyerang anak buah Lins saat di dermaga Setelah semua rencana tertata rapi Mereka semua melakukan pertemuan di dermaga Ves kemudian memulai rencananya Dengan memasukkan Hannibal dan Morrison palsu Kedalam kontrainer Setelah itu Ia mengotak-ngatik dengan tiga kontrainer lain Yang membuat Lins dan Pika kebingungan Dimana lokasi Hannibal berada Saat pandangan Lins mulai teralihkan Bosco mengeluarkan dua mobil SUV Yang ia operasikan dari jarak jauh Kedua mobil itu ditembaki anak buah Lins Sampai membuatnya terguling Dan ketika para anak buah Lins Merikati mobil tersebut Bosco langsung meredakan mobilnya Yang membuat anak buah Lins Tidak tersisa kecuali Pika Melihat Bosco hendak melalikan diri Pika pun meluncurkan roket ke arah kapal Dimana redakan yang dihasilkan Menyebabkan puluhan kontrainer jatuh dari kapal Pika kemudian melihat Ves Dan berhasil memocokannya di antara kontrainer Ketika Pika hendak mengakhiri Ves Bosco datang dan mengakhiri Pika Dengan cara membantingnya Di sebelah sana Lins akhirnya menemukan Hannibal Di dalam kontrainer Keduanya lalu bertarung Sampai akhirnya Lins berhasil Mengalahkan Hannibal Hannibal kemudian menembak Kelapa Morrison palsu Atau Murdoch Yang membuat Hannibal marah Dan bertarung kembali dengan Lins Dalam pertarungan tersebut Ves, Kapten Sosa dan pasukan khusus lainnya Mengangkat kontrainer tersebut Dan mengepung Lins dari segala arah Lins pun akhirnya Tak bisa berkutik Dan pas rasa ditangkap oleh pihak Yang suka berwenang-wenang Bosco lalu membuka topeng Murdoch Dan mendapati bahwa Murdoch Baik-baik saja Karena ternyata Ia memakai helm baja Pagi harinya Lins ditahan oleh CIA Sedangkan The Atem sekali lagi Ditangkap karena melarikan diri Dari penjara Sebelum keempatnya dibawa ke penjara Sosa menukarkan air liurnya Kepada Ves Tetapi sebenarnya Yang ditukarkan bukan air liur Melainkan kunci bergol Ketika The Atem Dibawa menggunakan mobil polisi Ves mengeluarkan kuncinya Dan menyatakan bahwa sekarang Kita adalah tim pasukan khusus bayaran Yang siap melayani misi apapun Meskipun dibayar dengan Satu kilogram kemangi saja Film pun berakhir Oke guys Itulah alucat film The Atem Semoga kalian terhibur dengan alucita yang saya bawakan Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini Tidak ada yang berbahaya Kecuali tembelek Sekian dari saya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih sudah menonton Terima kasih.